Intro PSM Makassar memastikan diri keluar sebagai juara Liga 1 2022-2023 pada pekan ke-32 Kepastian itu, saya mengalahkan Madura United dengan skor telak 1-3 di Stadion Kelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan pada hari Jumat 31 Maret 2023 Tiga gol tim tamu itu lahir dari Breswil Jan Pluim dan Kenzo Nambu Sedangkan gol sematawayang Madura United diceploskan oleh Hugo Gomez Dos Santos Silva Tambahan pain sempurna itu membuat PSM Makassar mengoleksi total 32 poin Jumlah tersebut sudah tidak bisa terkejar lagi oleh Persib Bandung sebagai kompetitornya Walaupun PSM Makassar kalah atas Madura United Timur jeluk Juku Eja itu tetap akan mengunci gelar juara Meski masih tersisa 2 pertandingan Karena pada waktu bersamaan, Persib Bandung dipermalukan Persija Jakarta 2 gol tanpa balas Padahal syarat uang Bandung untuk merebut gelar juara Ialah harus menyapu bersih sisa laga dan PSM terus tumbang hingga akhir musim Dengan demikian, pelatih karteker Madura United Rahmat Basuki memberikan selamat kepada PSM Makassar Oke terima kasih ya pertandingan yang berat bagi kami Dua gol di 10 menit bawah pertama yang membuat pertandingan menjadi berat bagi kami Karena baru setelah itu para pemain merespon tapi gagal untuk mencetak gol Sehingga di lubang kedua kami jadi kesulitan untuk bisa membedakan keterti Tapi secara keseluruhan memang PSM memang inilah alasan kenapa mereka pantas untuk menjadi juara musim ini Jadi saya sebagai pelatih Madura United mengucapkan selamat kepada PSM yang telah berhasil menguji gelar di kompetisi musim ini Mereka memang pantas untuk menjadi juara Karena secara permainan mereka sangat kuat dalam bertahan dan sangat efektif ketika melakukan serangan Jadi ya kita harus menerima sendiri Dan sekali lagi saya mau akhiri tim Madura United mengucapkan selamat kepada PSM Hasil tersebut membuat Madura United masih tertahan di posisi 6 kelas semen sementara Buyung Kurniawan, Syahid Majitahidi, KTV Sport, melaporkan